Kedatangan ribuan pedagang kaki lima PKL Pasar Metro ke kantor Wali Kota Metro dan kantor DPRD Metro dengan berjalan kaki yang diterima langsung oleh Wali Kota Metro Ahmad Pairin dan Ketua DPRD Metro Ana Morinda. Para pedagang yang datang ke kantor Wali Kota Metro setelah beberapa saat melakukan orasi dan tuntutan dengan membawa berbagai spanduk tuntutan agar tidak direlokasi di tempat yang baru akhirnya diterima langsung oleh Wali Kota Metro Ahmad Pairin dan melakukan dialog. Dalam orasinya, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima HPKLM Kota Metro Azwan Syairullah mengatakan bahwa kami pedagang menolak untuk direlokasi, kami menilai pemerintah Kota Metro menzolimin pedagang kecil dan justru memihak kepada pengembang pasar metro dengan terus membangun pasar. Azwan juga meminta Kepala Dinas Pasar Metro Leo Huta Barat untuk dicompok dari jabatannya karena tidak berpihak kepada pedagang. Dalam aksinya, pedagang juga membakar baju Paijo sebagai pendukung Pairin Johan saat kampanye karena tidak menempati janjinya untuk mendukung pedagang Kaki Lima. Sementara itu, Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengatakan bahwa pemerintah Kota Metro berkeinginan pasar metro menjadi bersih, rapi dengan tempat parkir yang luas serta adanya tempat berdagang yang nyaman sehingga perlu untuk membangun pasar yang baru. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas dari pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah pasar, yang berkaitan dengan masalah pasar. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pasar bisa berfungsi sebagai pasar. Jadi, di sini perlu adanya fasilitas-fasilitas umum. Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Metro, Ana Morinda, bahwa pemerintah Kota Metro dan DPRD ingin metro tertata dengan baik. Oleh karena itu, tentunya kebijakan pemerintah berharap agar masyarakat Kota Metro lebih sejahtera. Kemudian, kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, karena bagaimanapun kita memerlukan kemandirian ekonomi untuk membuat metro ini maju dan sejahtera. Fungsi utama masyarakat dalam pencapaian kisi misi Kota Metro untuk maju dan sejahtera, tentu adalah kekuatan ekonomi. Kami akan bersikap untuk bersama rakyat, karena ini kewajiban dari kami yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi mereka. Maupun kami sebagai sesama pemerintahan, pastilah bahwa apa yang disampaikan nanti oleh DPRD mengarah kepada bagaimana metro ini menjadi maju, sejahtera rakyatnya, dan tentu kita ingin metro yang tertata juga. Untuk itu, DPRD Metro mengapresiasi tuntutan pedagang dan akan dibahas dalam rapat dengan anggota Dewan yang lain.